Indra Septiarman alias ES, tersangka utama kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan mengaku sudah sadar, pernyataan Indra Septiarman ini beredar di media sosial, salah satu Instagram Sumbar Kitait, Minggu 29.0.2024. Dalam unggahan itu, memperlihatkan kondisi tersangka saat ini, tampak wajah Indra kini sudah tidak lebam lagi. Indra pun mengaku kini sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ia pun meminta ampun atas perbuatan keji yang dilakukannya. Si Indra sudah sadar, gak jahat lagi, si Indra minta ampun sama tim gagak hitam. Kata Indra, diketahui, Indra Septiarman merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS di kayu tanam. Padang Pariaman, NKS, yang merupakan penjual gorengan ditemukan meninggal, terkubur di larang bukit perkebunan warga yang tak jauh dari rumahnya pada Minggu 8 September 2024. Sebelum ditemukan meninggal, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarga dua hari sebelumnya. Jumat 6 September 2024 malam, lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!